Kita bisa kok mencari herbal-herbal untuk diabetes itu dan sangat mudah Apa caranya? Bagaimana caranya? Misalkan begini, diabetes itu kan berarti kadar gula darah kita kan tinggi ya Halo sobat sehat, ketemu lagi ya Kita lanjutkan tentang herbal untuk diabetes pada sesi yang ketiga Yaitu kita bisa kok mencari herbal-herbal untuk diabetes itu dan sangat mudah Apa caranya? Bagaimana caranya? Misalkan begini, diabetes itu kan berarti kadar gula darah kita kan tinggi ya Nah gula itu kan rasanya manis Dalam teori secara alami ya, manis itu diniteralkan dengan pahit, betul kan? Nah itulah yang dasar kita akan mencari tumbuh-tumbuhan yang cocok untuk diabetes adalah Tumbuh-tumbuhan yang punya rasa yang pahit Kenapa pahit? Karena untuk meniteralkan yang manis Dan beberapa contohnya saya sebutkan Sambiloto pahit Brotowali pahit Pare pahit Daun insulin pahit Mahoni pahit Semua yang saya sebutkan ini pada prinsipnya itu bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula darah kita Jadi teori pahit atau bitter substance itu karena di dalamnya itu mengandung senyawa-senyawa yang memang tergolong dari kelompok-kelompok alkaloid atau terpenoid Ini adalah senyawa-senyawa yang rasanya pahit Dan pahit inilah yang digunakan untuk meniteralkan gula darah kita Apakah hanya yang pahit? Tentu saja tidak Ada juga herbal-herbal yang rasanya netral Rasanya netral, tidak pahit Bahkan ada juga yang manis Dan dia juga bisa dipakai Kemarin sudah saya jelaskan Mungkin nanti dilihat di Youtube sebelumnya Herbal-herbal seperti dari tebu ya Ini kan manis Tapi dia justru bisa untuk mengendalikan kadar gula darah kita Padahal dia manis Ada lagi satu tanaman yang namanya stevia Stevia itu daunnya itu manis sekali 300 kali dari gula loh ya Dia juga bisa dipakai untuk menurunkan atau mengontrol kadar gula darah Jadi teori pahit dipakai untuk menurunkan kadar gula darah Ini secara keumumannya seperti itu Ya secara keumuman Dan ini memudahkan kita untuk mencari dari jenis yang pahit Namun ada juga nih beberapa yang tidak pahit Seperti yang tadi perasan tebu misalkan itu manis Kemudian daun stevia itu manis Bahkan ada yang netral seperti daun salam Daun salam juga bagus sekali Sobat sehat untuk terapi menurunkan kadar gula darah kita Jadi jangan selalu putus asa Masih ada solusi untuk diabetes Anda Terima kasih ketemu kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih